Gimana kalau ada satu buah smartphone yang harganya 7 juta? Ini by the way 7 juta kecil ya, bukan 7,99. Kemudian sudah pakai Snapdragon 8 Gen 2. RAM-nya sudah start 12GB. Kemudian desainnya ngotak. Dan yang paling mencengahkan adalah selfie recording-nya. Itu sudah up to 4K 60fps. Penasaran? Yuk kita review smartphone-nya. Let's go! Yap, ini adalah Mizu 20. By the way, ini adalah brand dari China ya. Box-nya cukup unik. Dia bentuknya memanjang. Langsung saja kita buka isi dalam box-nya. First impresi saya soal Mizu 20 ini terutama untuk DC-nya. Itu saya cukup familiar karena bahasa DC-nya itu mirip dengan Samsung Galaxy S23. Cuman yang agak beda adalah di S23 itu flash-nya terpisah. Sedangkan di Mizu 20 itu flash-nya ada di dalam kamera. Dan finishing-nya juga sama-sama mic dan berbahan kaca. Sehingga kalau kita pusat-pusat dengan jari itu minim fingerprint magnet. Apalagi ditambah dengan deal materialnya juga nggak kaleng-kaleng. Selain DC-nya mengkotak seperti iPhone, framenya juga terbuat dari bahan yang kokoh yaitu aluminium. Dan surprisingly, aluminium dengan finishing glossy di Mizu 20 ini cukup minim fingerprint magnet. Apalagi kalau kita balik dari sektor layarnya, dia juga cukup mumpuni. Panel yang digunakan dia sudah menggunakan OLED dengan produksi warna 1 miliar warna. Dengan ukuran yang menurut saya bisa dibilang compact plus-plus lah. Ada di 6,55 inci. Nggak gede-gede banget tapi juga nggak kecil-kecil banget. Untuk kecerahan maksimalnya bisa up to 800 nits. Memang bukan yang paling cerah. Tapi refresh rate-nya ini yang saya suka. Dia bisa up to 144 Hz. Bahkan kalau kita masuk ke bagian menu layarnya, kita bisa memilih 90 Hz. Dimana 90 Hz menurut saya adalah salah satu refresh rate yang cukup sweet spot. Masih terasa semut tapi juga dari segi konsumsi daya bisa dibilang lebih awet. Dan kalian bisa melihat sendiri dari segi bezelnya itu cukup simetris dan tipis. Kemudian tidak lupa juga seperti smartphone high-end AMOLED yang lain, dia juga sudah support fingerprint sensor. Dan fingerprint sensornya ini bisa kalian gunakan untuk memonitoring head rate monitor. Sebelum kita masuk ke spesifikasi dan performanya, saya ingin ngasih tahu gambaran harganya terlebih dahulu. Jadi dengan harga 7,1 juta atau hampir 7,2 juta di AliExpress, itu kalian bisa langsung mendapatkan varian RAM 12GB. Kemudian internalnya juga mulai lega ya di 256GB. Tapi kalau teman-teman beli di AliExpress, memang ada pajak yang harus dibayarkan. Biasanya sekitar 20% jadi all-in itu sekitar 8,5 jutaan ya untuk bisa mendapatkan Meizu 20 ini. Ya masih dalam harga yang cukup terjangkau. Bahkan kalau teman-teman ambil dari Malaysia seperti saya ini, itu karena pembebasan pajaknya itu ada di 7,8 atau 7,5 juta. Jadi dia tidak harus bayar pajak. Jadi 7,1 juta itu sudah bisa mendapatkan Meizu 20 ini. Untuk spesifikasi yang lain, baterainya ada di 4700 mAh. Kemudian LPDDR-nya juga jelas sudah LPDDR5X dan UFS-nya 4.0. Dengan spesifikasi tersebut, nilai benchmark Antutu-nya itu bisa mencapai 1,4 juta. Ya ini cukup impresif ya. Meskipun kalau kita bandingkan dengan Xiaomi 13, itu bisa tembus ya di Xiaomi 13 itu 1,5 juta di Antutu versi ke-10. Dengan spesifikasi dan nilai Antutu demikian, jelas untuk bermain game berat seperti Genshin Impact. Dengan settingan high 60 fps, ini tidak ada hal yang memberatkan Meizu 20 ini ya. Karena fps yang didapatkan ada di 55-60 fps di settingan rata kanan. Kemudian untuk fitur-fiturnya, ya memang ini tidak fully flagship. Karena dengan harga 7 juta, harus ada beberapa fitur yang dipotong ya. Seperti wireless charging, kemudian IP rating itu tidak ada. Tapi untungnya fitur-fitur yang lain seperti NFC, kemudian 5G, kemudian motor vibrasinya juga terbilang cukup nendang di sini. Sampai stereo speaker juga terbilang cukup bagus ya di harganya. Kemudian untuk software-nya, Meizu 20 ini sudah built-in Android 13 dengan OS mereka sendiri, yaitu Flami OS versi ke-10. Tapi karena ini tidak release versi global, maka dia versinya Cina ya. Jadi tidak ada bahasa Indonesia, hanya bahasa Inggris dan Mandarin saja. Secara bloatware juga bisa dibilang minim bloatware dan termasuk ringan. Karena pada saat saya booting up, space yang digunakan itu terbilang minim. Tapi memang ada beberapa catatan, salah satunya adalah Google Play Store-nya setelah saya install beberapa versi, ternyata tidak bisa connect Google Play Store-nya. Meskipun kalau kita melihat dari segi settingnya, dia sudah bisa masuk ke akun Google. Jadi untuk email seperti Gmail itu bisa masuk. Kemudian untuk YouTube, WhatsApp dan aplikasi yang lain bisa berjalan dengan cukup normal tanpa menggunakan Google Play Store. Saya download melalui APK Pure, tapi memang beberapa aplikasi seperti perbankan, seperti Live In Mandiri. Kemudian Google Maps itu tidak bisa bekerja dengan normal di sini. Jadi saya gantikan beberapa alternatif seperti Waze ya untuk Maps-nya. Kemudian untuk sektor kameranya ada 3 setup kamera di bagian belakang yang secara megapiksel kalian bisa membaca sendiri. Dan yang cukup menarik itu adalah dari kamera selfie-nya, di mana 32 megapikselnya itu tidak kaleng-kaleng ya. Karena saya sudah bandingkan dengan Xiaomi 13, bahkan Samsung Galaxy S23 sekalipun. Ternyata hasilnya lebih clean, tidak ada processing yang berlebihan, secara skin tone juga pas, dan tidak ada proses oversharpening seperti S23. Saya cukup suka dengan hasil selfie dari Meizu 20. Kemudian untuk kamera belakangnya, main kameranya bisa diperhitungkan karena hasilnya cukup detail. Kemudian secara dynamic range juga cukup bersaing dengan Xiaomi 13, bahkan S23 juga. Untuk perpindahan antar lensanya, itu juga terbilang cukup minim shifting color. Tapi di beberapa skenario, memang ada sedikit overproses ya. Kalau kita nge-zoom di bagian muka saya, itu prosesnya sarpeningnya cukup agresif. Tapi itu mungkin karena muka saya aja yang butek. Tapi kalau saya nge-soot anak saya yang mukanya masih mulus, ya fine-fine aja sih. Kemudian untuk low light-nya, bisa dibilang cukup bisa membantu kalau kondisinya gelap banget. Tapi untuk mode auto-nya aja, menurut saya lebih natural. Ketimbang kalau kita aktifkan mode Super Night di Meizu 20 ini. Terkesan ditambah terang aja sih suasana malamnya. Untuk kamera belakangnya, ini saya langsung bandingkan dengan Xiaomi 13. Sama-sama bisa 4K 60fps, tapi kita coba 4K 30fps dulu ya. Kalau dari viewfinder, agak stabil di Xiaomi 13 sih. Yuk, habis ini kita pindah ke 4K 60fps. 4K 60fps-nya kayak gini. Wow, bagus juga sih keduanya videonya. Langsung ke matahari. Kalau hasilnya sih di viewfinder lebih kelihatan bagian sedonya di Meizu 20 ya. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, bisa dibilang ini to go to be true ya. Dengan harga 7 jutaan, hampir semua aspeknya cukup dilibas di Meizu 20. Dari sengibil material, desain yang mau kotak, performanya, kemudian kameranya. Bahkan selfie-nya bisa bersaing dengan S23. Tapi memang PR-nya karena ini tidak ada versi globalnya. Jadi, tidak se-fleksibel Xiaomi yang kita bisa flash menjadi ROM global. Dan bahasanya hanya tersedia bahasa Cina dan bahasa Inggris. Untuk beberapa sektor yang cukup struggle di saya sendiri, untuk Google Play Store-nya juga belum menemukan versi yang bisa saya install dengan proper. Mungkin itu menjadi satu buah catatan. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ingin mendapatkan konten-konten yang out of the box, khususnya untuk teknologi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.